Hai nah ini untuk kambing yang dulu pernah dicek di ponis mandul ya bos karena untuk kambing ini usianya sudah dua tahun ini nih kita bisa lihat dari giginya kenapa di ponis mandul karena untuk giginya ini sudah rampak sudah poel semua tapi tidak hamil waktu itu tuh ya ya bos ini giginya tuh giginya udah poel udah ganti semua udah rampak ya tapi ini Alhamdulillah bisa hamil lagi nih posisi perut sebelah kanannya juga membesar ini kurang lebih ya satu bulanan ini jadi berarti dikawinkan nih untuk kambing yang hamil cenderung lebih jinak dan ekornya tidak pegar-pegar ya bos ekornya sudah menutup seperti itu berarti sudah tidak minta beraih lagi dia kalau belum jadi bisa naik ininya ya tidak menutup itu kalau menurut saya bos ya sebelum melakukan pengecekan kita usap dulu badannya ya bos biar kambing jinak baru kita pelan-pelan kita rapah untuk pendilnya bos kita cek untuk pendilnya soalnya kambing ini satu bulan yang lalu ini belum hamil satu bulan setengah yang lalu ini keluar untuk cairan air susunya sepertinya hamil ini Alhamdulillah ini jadi jadi nih bos nih hamil ini mengkilat untuk air susunya meling ya pos ya Nah ini setelah agak garing lengket kalau yang putih cair itu tidak lengket seperti putih bulu kambing ini ya warnanya berarti tidak hamil kalau ini Insyaallah hamil ini pos meling ini mengkilat Hai ini kambingnya kurang asinan ini pos menggigitin tangan ini ini untuk kambing yang hamil muda ini sekaligus saya mau memprediksi untuk jenis kelaminnya jenis kelamin pada anak kambingnya akan keluar ya temen-temen ini sampai bisa kita melihat dari pendilnya ini bos nah untuk pendilnya ini ini arahnya yang sebelah sini dia nyampingnya pas untuk nyampingnya jauh dan yang sebelah sini pun dia ke samping jauh jadi kalau lahir dua bisa kemungkinan anaknya jantan-jantan ini bos tuh untuk pendilnya ya tapi kalau yang lurus kebawah dia tidak nyamping kemungkinan lebih besar pada anak betina pos itu saya sering memprediksi seperti itu kalau prediksi pada anak kambing yang mau lahir ya pos jadi samband bisa ngecek untuk anak kambing yang kamu lahir di tempat sampean jadi kalau pendilnya itu ke samping arahnya tidak lurus ke bawah itu bisa kemungkinan untuk anak jantan ini pun ke samping semua ini ini bisa jantan-jantan ini anaknya ini ini satu ekor untuk anaknya ini anaknya jantan juga karena indukan ini sering beranaknya jantan bos untuk kambing yang bertandu kepeng itu lebih sering beranak jantan ya bos itu indukannya dan itu anaknya jantan satu bos anaknya kita lihat untuk pendil dari depannya ini berlaku hanya untuk kambing yang jenis bos jawarandu ya bos yang punya ambing susu atau gentong susu kalau untuk kambingnya tawa PE itu tidak berlaku pengecekan seperti ini karena tidak punya ambing susu jadi arahnya ke bawah semua itu tidak bisa untuk memprediksi ini kita cek untuk kambing yang hamil tua ini perutnya sudah seperti kendang ya kira-kira satu bulan yang akan datang ini bos ini baru akan lahir karena untuk ambing ini memang perutnya sudah besar ya tapi untuk ambing susunya itu tuh sampan bisa lihat untuk ambing susunya belum penuh air susunya belum merenteng ya bos belum keras jadinya masih sekitar satu bulanan kurang lebih ya mungkin tiga mingguan lah ya nanti kalau sudah mau lahir itu kan ambing susunya sudah mulai keras dan pentilnya itu sudah mengisi air susu penuh nah itu kita tinggal nunggu hari ini masih mingguan ini bos tiga minggu sampai empat minggu ini karena pada umumnya untuk masa kehamilan kambing jenis jawa randu ataupun koplo ya bos itu biasanya 6 bulan namun terkadang ada juga yang 6 bulan kurang sedikit ataupun lebih sedikit ya bos itu yang bisa saya sampaikan bos semoga bisa bermanfaat buat sampaian semua sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh